Jam kerja aparatur sipil negara di lingkup PMK Pelombok Timur dipangkas selama bulan Ramadhan. Meski demikian, pegawai diminta tidak menurunkan pelayanan kepada masyarakat. Menindaklanjuti surat edaran dari Kemenpan Airbeng nomor 6 tahun 2023 tentang jam kerja pegawai SN pada bulan Ramadhan, PMK Pelombok Timur telah menerbitkan surat edaran ke masing-masing instasi terkait perubahan jam kerja. Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, Haji Mugni mengaku, jam kerja selama Ramadhan akan dilonggarkan. Sesuai surat edaran tersebut, jam kerja SN selama sepekan minimal 32,5 jam selama 5 hari kerja. Semula, jam kerja SN pada hari normal, yakni 37,5 jam dalam sepekan dengan 5 hari kerja. Jam kerja selama bulan Ramadhan mulai pukul 8 sampai 15.45 Wita untuk Senin hingga Kamis. Sementara, untuk jam istirahat mulai jam 12 sampai 12.30 Wita. Khusus untuk hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 8 sampai 11.30 Wita. Perubahan waktu ini diharapkan tidak menurunkan pandan pegawai kepada masyarakat. Pengawasan tetap dilakukan masing-masing pimpinan OPD melalui absen. Pegawai juga diingatkan agar di tengah pelaksanaan ibadah puasa ini harus meningkatkan kedisiplinan. Puasa bukan menjadi penghalang pegawai untuk bermales-malesan ketika bekerja. Jadi masuk jam 8, pulang jam 16.45, pada hari Senin sampai dengan hari Kemis. Sedangkan untuk hari Jumat, kita mulai jam 8 dan pulangnya itu jam 11.30. Kalau pada hari reguler, hari Jumat itu pulang jam 11.00. Jadi untuk bulan puasa ini, pulangnya jam 11.30. Kalau kita monitor kegiatan teman-teman setelah ASN ini, sekarang kita berikan waktu masuk lebih longgar. Sekarang jam 8.00.